Pemprov BKI Jakarta dengan mendengar pandangan para ahli di bidang penyakit menular dan juga diskusi yang dilakukan oleh Ginas Kesehatan, maka kami memutuskan untuk memperpanjang pelaksanaan PSBB diperpanjang 28 hari. Ini artinya periode kedua PSBB ini mulai tanggal 24 April sampai dengan 22 Mei 2020. Dan seperti juga arahan Pempresiden bahwa kunci keberhasilan pelaksanaan PSBB ini ada di kedisiplinan semua pihak dalam menjalankan. Saya berharap betul bahwa kita semua disiplin dan kami di jajaran Pemprov bersama dengan ODA dan ODAM. Di periode ini kita akan meningkatkan pendisiplinan baik perusahaan-perusahaan yang masih beroperasi maupun masyarakat yang masih berkerumun. Hari-hari kemarin banyak sifatnya educational diberikan peringatan dihimbau karena banyak dari masyarakat yang masih belum menyadari benar tentang PSBB dan aturan-aturannya. Kedepan, fase himbauan, fase educational sudah selesai. Sekarang adalah fase penegakan. Karena itu, di hari-hari ke depan semua yang melanggar tidak akan diberi-beringatan lagi tapi akan langsung ditindak. Dan itu artinya kami menghimbau kepada semua jangan sampai harus ditindak kerjakan yang menjadi kewajiban selama PSBB ini dengan sebaik-baiknya. Karena itu saya mengingatkan kepada seluruh warga untuk bekerja di rumah belajar dari rumah, beribadah dari rumah dan kami terus akan melaksanakan program-program dari pengaman sosial dan Alhamdulillah bantuan dari pemerintah sudah didistribusikan kita yang menyampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden dan seluruh jajaran Kabinet yang telah mengelola dan kami dukung pelaksanaan di lapangannya. Begitu juga terima kasih pada pihak swasta banyak yang tertibat langsung di dalam memberikan program-program bantuan sosial kami menyiapkan satu platform khusus di mana masyarakat bisa mendapatkan informasi kawasan-kawasan mana yang bisa didukung. Ini adalah sebuah kolaborasi kolaborasi skala besar Jakarta dengan website yang bisa dihitung di situ adalah corona.jakarta.go.id di situ kemudian nanti ada bagian untuk bantuan sosial silahkan manfaatkan portal itu. selamat menikmati